Kapolda Kepri Irjen Poltabana Bangun mengikuti puncak penanaman mangrove nasional secara serentak melalui sarana video conference di Lagoy Bintan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Rem 033 Wira Pratama, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolres Bintan, dan Pejabat Utama Polres Bintan. Kapolda Kepri berharap kegiatan penanaman mangrove ini dapat terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup khususnya di sekitar pantai. Di daerah kita ini adalah sebuah kebutuhan untuk kelestarian dan menjaga areal kita ini agar tetap asri. Lahan yang kita miliki di sini cukup luas dan memerlukan juga perhatian. Salah satu perhatian itu adalah bagaimana menjaga areal kita yang sudah kita miliki dan sudah diberikan oleh tentunya pemerintah kepada kita bisa kita jaga. Areal yang kosong bisa kita manfaatkan. Banyak masyarakat yang ingin mendapatkan lahan kosong. Ternyata Polda Kepri luar biasa memiliki lahan yang sangat luas. Lahan yang sangat luas ini harus kita jaga sedemikian lupa sehingga bermanfaat bagi kita setidak-tidaknya dan bagi lingkungan. Walaupun tugas kita tugas untuk keamanan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan penghijauan juga merupakan bagian daripada kita menjaga asin-asin kita, terutama asin areal, tanah, lokasi yang telah luas diberikan oleh pimpinan kita, masyarakat kita, pemerintahan daerah setempat. Terima kasih telah menonton!